Musim kemarau yang diikuti dengan naiknya kurs dolar membawa berkat tersendiri bagi petani tembakau di Kabupaten Blitar. Selain kualitas tembakau lebih bagus karena mendapatkan sinar matahari yang cukup, harga tembakau di pasaran juga naik karena pengaruh dolar. Petani mengakui kondisi seperti ini mereka mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Di musim kemarau seperti sekarang ini merupakan momen tepat bagi sejumlah petani untuk menanam tembakau. Sinar matahari yang cukup menjadikan tanaman tembakau mudah hidup, bahkan cenderung memiliki kualitas yang bagus. Tak hanya itu naiknya dolar terhadap rupiah, merupakan berkat tersendiri bagi petani tembakau. Karena harga tembakau di pasaran juga ikut naik. Kondisi seperti ini menjadikan petani di Kabupaten Blitar merupakan keuntungan yang lebih dibanding sebelumnya. Lebih bagus sepeda malah diuntungkan. Kalau musimnya kemarauannya itu panjang, itu untuk tembakau yang malah untung. Jadi kita jemurnya lebih mudah dan hasilnya lebih bagus. Untuk harga sendiri bagaimana? Harganya ya kalau tahun ini, hari ini agak naik sedikit. Berapa Pak? Sekitar Rp21.000 sampai Rp40.000 per kilo. Artinya untuk yang grid bawah berapa Pak? Grid bawah naiknya Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilo. Kalau grid atas? Rp3.000 sampai Rp4.000. Petani berharap kondisi seperti ini berlangsung lama. Sebab jika sudah memasuki musim hujan, maka tembakau muda rusak akibat sarangan hama. Kendati demikian tidak membuat petani di Kabupaten Blitar putus asa. Mereka tetap menanam tembakau, meski terkadang untung, terkadang juga merugi.